Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gokil nih brosis, new Honda Scoopy killer atau rival baru Honda Scoopy dan Fazio di pasaran resmi meluncur lagi nih. Seperti yang diketahui brosis, jika skutik retro sekelas Scoopy, Fazio bahkan Vespa, untuk saat ini memang sangat digemari di pasaran. Nah oleh sebab itu, gak heran rasanya jika skutik di kelas yang sama terus hadir dari berbagai pabrikan. Contohnya seperti skutik berlebel Manny 125 ini brosis. Jika berbicara dari segi desain, pada skutik bergaya retro ini menggunakan desain headlight membulat, serta fairing depan dan sand light yang mirip dengan desain pada skutik Vespa. Tapi untuk urusan panel instrumen, pada skutik ini tergolong lebih canggih dari rival-rivalnya brosis, dikarenakan sudah menggunakan panel full digital. Di mana pada panel instrumen dari skutik ini, dapat terhubung dengan smartphone pengendara dan canggihnya lagi, di bagian layar TFT-nya dapat menampilkan navigasi, GPS, dan berbagai fitur unggulan lainnya. Lalu beralih ke bagian dashboard depannya, terdapat kompartemen barang, slot USB charging, dan lubang tangki di bagian kiri. Selain pada bagian dashboard, di bagian bagasi bawah jognya juga terdapat kompartemen yang luas, hingga sanggup menampung helm dan barang sekaligus. Beralih di bagian stop lamp, terlihat senada dengan panel instrumennya yang terlihat futuristik. Untuk bagian stop lamp skutik ini, juga berdesain futuristik dengan desain strip LED yang melintang. Untuk urusan suspensi, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dengan velek 10 inci, dan ban 90x90, serta pengereman depan jakram. Sedangkan pada bagian belakang, menggunakan suspensi spring konvensional, dan velek 10 inci, serta ban 90x90 juga, lalu pengereman belakang jakram. Hadir di segmen skutik retro, pada skutik berlabel Manny 125 dari pabrikan Kimco ini, dibekali mesin berkapasitas 125 cc, satu silinder berpendingin udara. Sedangkan untuk tenaga maksimal dan torsi, Sayangnya belum diketahui bro sis, dan lebih disayangkan lagi, harga pada skutik ini dibanderol cukup mahal, yakni 30 jutaan. Wah wah wah, jadi gimana bro sis? Kira-kira kalian tertarik gak meminang skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Terima kasih.